Intro Bapak-Ibu kita beri kata ke tangan yang beri ya Terima kasih Keberadaan gedung baru sebagai bagian dari fasilitas kerja yang mumpuni Diharapkan menjadi tonggak baru bagi dukungan terhadap kemajuan dunia investasi di Aceh Hal itu diungkapkan Gubernur Aceh Nova Irensya Saat meresmikan gedung baru DPMPTSP Aceh Senin 7 Maret 2022 di Lumbata, Banda Aceh Intro Peresmian gedung itu kata Nova juga bagian dari upaya branding untuk meyakinkan minat para investor Nova menyebutkan gedung kantor DPMPTSP Aceh Yang diresmikan merupakan salah satu gedung perkantoran termegah di lingkungan pemerintah Aceh Kalau kita bicara tentang investasi sangat berkaitan dengan branding Sangat berkaitan dengan performance Dengan tampilan atau citra sebuah lembaga Para penanam modal selalu memperhatikan citra sebuah daerah Sebelum melakukan proses pengambilan keputusan berinvestasi Sebagai contoh masih terjadi Bapak Ibu sekalian sampai saat ini Ketika kita melakukan pengenalan terhadap Aceh sebagai tujuan investasi Calon-calon investor masih bertanya tentang apakah Aceh itu aman Hari ini masih terjadi Aceh sudah aman, sudah kondusif, sudah ada kepastian hukum, sudah layak untuk investasi Tapi persepsi dan citranya belum baik Jadi Bapak Ibu sekalian Selain memang memperbaiki fakta dan angka Memperbaiki infrastruktur untuk investasi Memperbaiki iklim yang kondusif bersama dunia usaha Kita juga harus memperbaiki citra investasi di Aceh Nah Bapak Ibu sekalian hari ini kita menyaksikan salah satu upaya kita Untuk meningkatkan citra tersebut Citra Aceh sebagai destinasi investasi unggulan Melalui pembangunan pusat layanan berusaha dan investasi yang representatif Gedung kantor Gedung kantor Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu pintu DPM PTSP yang ada di depan kita ini Adalah salah satu gedung perkantoran yang Termegah insya Allah saat ini di lingkungan pemerintah Aceh Saya berharap kemegahan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Dan transformasi digital dari proses bisnis pelayanan berusaha di kantor ini Nova berharap kemegahan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Dan juga transformasi digital dari proses bisnis pelayanan berusaha di kantor itu Nova mengaku optimis kombinasi antara kemegahan infrastruktur kantor Proses bisnis yang sederhana, mudah dan cepat Serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi Akan menciptakan citra Aceh sebagai daerah dengan kemudahan berusaha terbaik Terima kasih sudah menonton!